Hai jiwa Nah jadi ini udah digoreng semua Halo assalamualaikum Halo assalamualaikum semuanya Jadi ini aku mau nganterin adikipar aku kemarin yang mau beli AC ya Nah jadi tuh ini sebenernya mau digabung sama video yang kemarin Tapi karena takut durasinya lama jadi aku ke video berikutnya aja ya Jadi nanti aku satuin ke video yang lain-lain ya Nah ini tuh aku belanjanya di Pasar Cikarang Itu tadi yang tinggi tuh Mall SGC ya Nah ini tuh langganan toko aku Ini tuh waktu lagi aku baru berumah tangga Ini tuh disini ya belinya sampai sekarang pun ini disini Karena itu barang-barangnya beneran awet Dan harganya beda banget dari toko-toko Nah ini tuh keesokan harinya Jadi tuh aku kedatangan paket gitu Ini tuh aku kemarin beli tripod sama ring light Nah sebenernya si ring light aku masih punya ya Cuma kemarin tripod aku tuh patah Dimainin sama anak-anak gitu Jadi terpaksa aku beli lagi tripod Sebenernya tripodnya masih bagus ya Jadi gak rusak apa segala macem Kayak gimana gitu Itu awet sebenernya yung tank itu Tapi karena sering dimainin sama anak-anak Jadinya rusak Dan aku memutusin untuk beli lagi Cuma disini tuh aku ngambil langsung ada ring lightnya gitu Karena kalau beli tripodnya doang Itu harganya hampir beda tipis ya Sama ada ring lightnya gitu Jadi aku memutusin sama ring lightnya gitu Ini tuh harganya murah banget Kalian berapa ya ini tuh sekitar 85 ribuan gitu Kalian kalau mau samaan nih Khususnya yang para youtuber yang baru mulai Yuk nih ini wajib banget Aku rekomendasi banget Tripod yang aku beli ini yang plus ring light ya Karena murah banget cuman 85 ribu Kalau mau samaan kalian cek aja Linknya ada di description blog aku ya Nah pas banget nih Besok kan tanggal 12-12 Jadi tuh banyak banget promo-promo Apalagi gratis ongkir Jadi yuk sekarang buruan klik linknya aku Jadi kalau kalian mau samaan Kalian tinggal klik aja Dan kalian ngedapetin tripod plus ring light ini Dengan harga yang bener-bener murah Nah jadi tripod ini tuh hampir sama kayak tripod yungteng Cuma bedanya ini tuh lebih kokoh gitu Menurut aku ya Tapi ya yungteng juga sebenernya kokoh Cuma karena kemarin patah sama anak-anak aja Tapi ini menurut aku ini beneran kokohan ini deh Ketimbang yang kemarin itu Dan ini pun ring lightnya Ini hampir sama kayak yang punya aku Jadi sekarang ini aku mau pasang Karena aku udah pernah pasang sebelumnya Jadi ini mudah banget ya Kalian juga pasti bakalan bisa Jadi ini tinggal dirakit seperti ini Kita samain aja Dan kalian puter-puter-puter gitu Pokoknya bakalan jadi deh Dan untuk handle-nya ini Ketimbang yang sama ring light punya aku ini lebih kecil Tapi ini tuh lebih elastis menurut aku ya Ketimbang yang punya aku Karena yang duluan aku punya itu agak kaku gitu Dan itu udah patah gitu Nah jadi handle-nya ini yang mau aku pasang ke lubang ini Dan aku puter-puter Lanjut setelah ring lightnya itu udah terpasang Handle-nya baru ini mau aku masukin ke lubang tripodnya Tinggal diputer-puter aja Jadi deh Nah sekarang ini aku mau nyoba lampu-lampunya gitu Ini lampunya ada tiga jenis gitu Jadi warna putih, warm, sama kuning ya Nah kalian bisa lihat Dan ini beneran bagus banget hasil warnanya gitu Jadi cocok banget kalau kalian gunain ini untuk buat vlog ya Lanjut ini paket kedua Jadi ini paketnya sebenernya kemarin udah aku buka gitu Aku penasaran banget Jujur nih ya Aku tuh suka banget sama paket yang kedua ini Karena apa? Karena ini tuh aku beli raspur gitu Jadi untuk koleksi buat aku foto-foto di instagram Atau misalkan insyaallah nanti aku bakalan dagang Kayak hijab-hijab gitu Jadi aku mau foto-foto Dan ini tuh beneran aslinya Alus banget Pokoknya kalian bisa lihat nih Nah kalian bisa lihat kan Pasti kalian bisa membedakan mana yang halus, mana yang enggak Dan kalian lihat sendiri tangan aku megangnya Ini beneran halus banget Dan untuk harganya ini murah banget ya Ini tuh cuma Rp69.000 kalian udah dapetin Ini tuh raspur yang bener-bener super lembut Yang untuk foto-foto kayak gitu ya Ini tuh cocok banget kalau untuk foto di instagram-instagram Jadi bikin foto itu lebih hidup Dan ukurannya pun ini tuh besar banget Rp100 x Rp150 Jadi beda banget sama raspur yang aku punya itu Yang di meja warna hijau gitu Itu tuh Waktu lagi pertama beli Beneran aku tuh kapok banget Itu harganya lumayan mahal Tapi Benerannya enggak lembut sama sekali Tapi ini sekarang aku udah punya ini Alhamdulillah Dan kalian bisa lihat Aku tuh gemes banget Jadi pengennya tuh ngelus-ngelus Terus ini beneran Lembut banget Ini super-super lembut Kalian kalau mau samaan Cek lagi linknya ada di description box Jadi Pokoknya ayo deh Mumpung besok 12-12 Jadi yuk semuanya kita belanja Kita shopping Dan kalian bisa lihat Ini tuh bener-beneran Besar ya ukurannya Nah ini tuh sebenarnya aku lipat gitu Jadi 2 Karena ini ukurannya 100 x Rp150 Nah ini nih Tuh Jadi ini Untuk bawahnya seperti ini Tapi Nah kalian bisa Jadi putihnya tuh bener-bener putih Yang cerah gitu ya Jadi tuh ini bener-bener tuh bagus Untuk foto-foto Halo assalamualaikum siang Ini sekitaran jam 1 ya Atau jam 2an gitu Aku mau pindahan Bukan Bukan pindahan rumah ya Jadi aku mau beres-beres kontrakannya Degangnya pak Suk gitu Bengkel Tapi untuk sekarang Bukan bengkel motor Untuk sekarang itu Bengkel dinamok dulu Kalau motor itu nanti ya Seiringnya waktu Karena gak enak juga Depannya itu ada bengkel motor Untuk mencari-cari tempatnya lagi Kita belum nemu Nanti seiringnya waktu ya Kita cari-cari lagi Atau Kalau emang rame disitu Kita gak nyari lagi Jadi ikutin terus videonya ya Oke aku sekarang mau berangkat Ikutin ya Nah jadi disini tuh Aku naik motor Pindahannya Kalau pak su sama Degipar Sama Neji itu Pake mobil ya Jadi karena dia bawa barang-barang Dipake mobil Aku ngikutin pake motor Aku sengaja bawa motor Kalau takutnya tuh Neji Ingin pulang duluan Ini aku udah di mobil Jadi aku nemenin anak aku Karena di luar tuh Masih beres-beres ya Lagian agak sedikit panas Jadi kita Di mobil dulu aja Sambil kelar Baru kita nanti ke dalam Jadi pak su itu Lagi ngurus-ngurus ya Mudah-mudahan ya Usahanya lancar Rame Kayak gitu Amin 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 Karena pak su udah gak bekerja lagi ya Kita tunggu gimana rapihnya Tapi kayaknya sih Belum begitu Komplik banget Karena namanya baru awal Insyaallah ya Dengan sejalanan waktu Nantilah Mudah-mudahan sih Rame Intinya tuh rame dulu Punya nama dulu Semua bakal terjalan dengan Semestinya ya Amin 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 Ini aku lagi sama Nenci Hei 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 Ayah nanti Ketika disini ya Ayah Ketika disini Karena gak di perusahaan Lagi Disini Iya Emang deket Deket dong Hei Hei Oke Ikutin terus videonya Ini aku bikin Jadi pak mirip Ya pokoknya Doain semuanya deh Semuanya semoga lancar Usahanya pak su Rame Dan aku selalu mendukung Yang namanya istri Biarpun Gak ada Gimana gitu Ada rasa kekhawatiran Sebagai istri Gak gitu Tapi bismillah Reseki Semuanya udah Lelaki Es krimnya Nah disini tuh Aku sambil Nunggu pak su Beres-beres gitu Aku Nikmatin es krim Berdua sama Neji Di dalem ya Jadi aku tuh Gak ngebantin pak su Karena itu emang Berat-berat semua Aku nemenin Neji aja Di mobil Nah hujan-hujan gini Kita goreng Apa ini namanya Kecimpring Dari mbak Sika Isah ya Jadi cocok banget Buat ngemil-ngemil ya Di saat hujan-hujan gini Nah jadi ini Udah digoreng semua Ini dapet Tiga toples Kayak gitu Yang satu panjang Yang satu Yang berdiri ya Sebenernya kemarin Agak lumayan banyak Dikasih mbak Sitiya Cuma udah aku kasih Sama si Tete Sama ibu aku ya Atau emak aku Jadi ini aku kebagian segini Mungkin emak segini Dan si Teteh segini Jadi itu dibagi rata Alhamdulillah Ini buat cemilan Dikala Ya lo pas banget Hujan-hujan gini ya Itu lagi hujan gitu Tadi aku pulang Kehujanan Jadi sekarang Kita ngemil dulu deh Buat mbak Siti Aisyah Ini makasih ya Kecimpringnya Ini tuh enak banget Garing gurih gitu ya Makasih mbak Nah jadi tuh Kita tadi pulang Dari bengkel itu Kehujanan Terus habis ngemil Ini aku langsung Mandiin neji gitu ya Dan ini tuh udah sore gitu Hujan deras banget Di luar Dan maksi juga udah pulang Jadi ini tuh Aku buatin kopi Untuk dia Karena dia pun Sama ya Namanya Biarpun pake mobil Tetep aja Habis hujan gitu Pengennya enggak-enggap Terus ini aku juga Mau bikin Makanan yang enggak-enggap lagi Yaitu aku disini Mau masak Mie instan Atau mie rebus gitu Dan disini Aku cuma pake bahan Dua ini aja Engkol sama wortel Nanti aku campurin Sama telur ya Jadi niatnya tuh Aku mau bikin Mie nyemek gitu Mie telur gitu ya Nah disini tuh Aku cuma tumisnya Pake bawang merah Sama bawang putih Jadi mie instan ini Mau aku Masak lagi Ala-ala aku gitu Nah terus Ini aku tambahin Telur satu Nah disini tuh Aku rak-arik Sebentar Sampai dia Agak-agak mateng gitu Lalu aku tambahin Air Nah setelah airnya udah sedikit Mendidih gitu Baru aku Masukin Mie instannya ini Tapi sebelumnya ini Mie-nya Agak di Bicak-bicak kita Atau diremes-remes ya Jadi biar dia tuh Mengembangnya Dan Jadi mie 2 itu Bisa jadi banyak Nantinya Nah ini tuh Aku tambahin Si inkol Sama wortelnya Dan tahap Akhirnya ini Aku masukin Semua bumbu-bumbu gitu Ini tuh Sebenernya resepnya Dulu aku Diajarin sama Kakak ipar aku Di saat aku Waktu lagi Mengurus Almarhum Ibu mertua aku ya Jadi ibu almarhum Suka banget Yang namanya Dimasakin kayak gini Aduh aku jadi inget Sama almarhum Dan untuk Ketingkat Kepedasannya ini Disini aku Mau ditambahin Saus gitu sedikit Ya karena itu Udah hingga tetes Terakhir sausnya Dan ini Untuk pedasnya lagi Aku tambahin Cabai-cabai gitu Aku taburin Jadi biar Geluntungan gitu Nanti tinggal Di pecahin Itu lebih sedes ya Dan Icit rasa Terakhir ini Aku masukin Daun bawang Jadi setelah itu Dimatiin kompornya Siap disajikan Nah ini tuh udah jadi Mie Nyemek gitu Alah buatan aku sendiri Jadi ini dua bungkus Bisa jadi tiga piring ya Karena isiannya banyak ya Nah ini dia Udah mateng ya Jadi ini buat Suami aku Pak Su Adik kipar Sama anak aku Kalau anak aku gak mau Paling ini nanti buat aku Nanti anak aku Kayaknya dia minta requestnya Sini mie goreng Tapi gak tau dia nanti Kalau udah ngeliat ini Biasanya sih Kalau udah ngeliat ini Dia mau Nah ini dia Jadi Bukan malemnya Ngemilnya mie Karena di luar lagi hujan Gitu ya Pas banget Oke deh Ini aku mau kasihin ya Oke deh segitu dulu aja Videonya Semoga video ini Dapat bermanfaat Untuk kalian semua Dan menghibur Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa